Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng abang di channelnya tukang loncok buat kalian yang baru nemu channel ini atau baru mampir di channelnya tukang loncok silahkan di subscribe terlebih dahulu buat yang sudah subscribe abang mengucapkan terima kasih banyak semoga semakin banyak rezekinya semoga kita semua selalu diberi kesehatan keselamatan dan keberkahan dunia dan akhirat Amin Amin Ya Rabbal Alamin jadi di video kali ini abang akan ngebahas burung perkutut yang berkaturangan yang dibahas pada ekornya jadi ada teman yang memiliki burung perkutut ada yang berekor berjumlah 14 dan juga ada yang berekor berjumlah 13 dia bertanya bang ini jenis katurangan apa Oke jadi kita akan bahas di video kali ini yang pertama kita bahas yang ekornya 14 ya perkutut ekor 14 yang disebut atau biasa dijadikan burung kesayangan karena memiliki katurangan yang disebut sabdo jati jadi perkutut katurangan sabdo jati diakini dapat mendatangkan ketenangan yaitu ketenangan seperti ketenangan batin bagi pemiliknya sebetulnya dalam perkutut atau katurangan perkutut tidak ada sabdo jati karena memang banyak juga perkutut yang ekor 14 jadi ini lumrah ya tetapi biasa perkutut yang lokal atau alam hasil pikat gitu ya kebanyakan ekor 13 jadi yang ekor 14 itu lumayan jarang jadi jika kalian ingin memeliharanya atau suka silahkan boleh dipelihara saja kita kasih makan kita kasih minum kita pokoknya rawat dengan sebaik-baiknya dan nanti bila perkutut itu sudah berbunyi Insyaallah dia mendoakan kita juga karena setiap burung perkutut setiap maluk hidup yang bersuara seperti perkutut gitu dia itu ketika bersuara atau manggung itu seperti berzikir atau mendoakan seperti itu ya seperti halnya burung yang baru kita dapat nih ini ekor 14 gitu ya dapat mendatangkan ketentangan batin gitu ya jadi ekor perkutut yang jumlahnya 14 bisa diartikan dari angka 1 sebagai Esa sebagai simbol keberadaan Tuhan yang Maha Esa yaitu Allah subhanahuwata'ala dan angka 4 yaitu tentang kehidupan dan kematian makhluk hidup mewakili empat arah mata angin atau disebut Qiblat Papatlimopancar ya sedangkan untuk perkutut yang ekor 13 kita bahas disini itu disebut burung perkutut Satrio mana atau Satrio pemanah gitu ya tuanya itu untuk memperlancar jodoh dan juga rezeki burung perkutut Satrio mana bisa diartikan yaitu Satrio artinya anak laki-laki yang gagah atau tampan pemberani lah ya untuk mana yaitu memanah gitu atau ahli pemanah bisa diartikan dalam cerita Pandawa 5 maka Satrio mana adalah sosok dari Arjuna ya hingga saat ini keberadaan burung perkutut dipercaya memiliki keberuntungan dan juga tuah gaib satu diantaranya itu ini burung perkutut Satrio ke mana yang mitosnya untuk menarik wanita atau dekat dengan jodoh seperti itu ya burung perkutut ini sangat unik bahkan burung ini sulit ditemukan karena memiliki hanya 13 selai yaitu bulu pada ekornya kita cari yang lokal ya yang lokal alam gitu karena jika jumlah ekor ganjil sangat jarang dimiliki karena biasanya perkutut memiliki ekor genap menurut mitos yang berkembang siapa yang memelihara atau merawat burung perkutut katurangan Satrio kemana akan didekatkan dengan jodohnya atau dilancarkan rezekinya oleh karena itu burung jenis ini banyak diburu oleh kolektor terutama yang masih single untuk melangsungkan pernikahan tetapi kita tetap harus meminta pertolongan meminta perlindungan meminta jodoh meminta rezeki segalanya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa oke jadi angka 13 pada burung Satrio pemana ini jika dikurangi 5 ya dari kanan dan 5 dari kiri akan menyisakan 3 angka nilai inilah yang dikaitkan dengan sosok Arjuna atau anak ketiga oke mungkin cukup sekian dulu video kali ini ini membahas tentang keturangan ekor pada perkutut yang berjumlah 14 yaitu sabdo jati dan ekor 13 yaitu Satrio pemana cukup sekian dulu semoga bermanfaat videonya jika suka jangan lupa di like dan juga di subscribe biar tidak ketinggalan video berikutnya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu selamat menikmati selamat menikmati salam